Halo, saya Hendra Kulmiawa, Technical Advisor dari PT Sinex Metodata Indonesia. Saat ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan bagaimana kita memanage untuk Unify Switch. Dimana Unify Switch di UBNT ini hanya bisa dimanage menggunakan controller software. Kita mulai saja. Secara default, untuk IP dari Unify Switch ini, 192.108.1.20. Untuk memastikan bahwa controller sudah bisa connect ke Unify Switch-nya, kita coba pin terlebih dahulu. P192.108.1.20. Oke, statusnya sudah reply, berarti sudah terkoneksi. Tinggal kita manage, bagaimana kita bisa manage Unify Switch-nya dari controller-nya. Oke, ini kita sudah masuk ke controller-nya UBNT, ke menu device. Oke, ini sudah keteteksi untuk Unify device-nya. Unify Switch 8.0.1.50 Watt. Untuk contohnya, kita tinggal adopt. Ini tinggal masukin username password. Dimana ini terjadi karena sebelumnya saya sudah provisioning terlebih dahulu. Sudah provisioning terlebih dahulu. Sebenarnya tidak perlu lagi menggunakan username password. Ini otomatis. Dan karena saya pernah forget device, makanya dia minta untuk notifikasi ulang lagi untuk bisa manage device-nya. Oke, ini lagi proses provisioning. Dan statusnya sudah connected. Berarti Unify Switch-nya sudah berhasil kita manage. Lalu untuk username password itu otomatis setiap kali kita manage Unify device, itu akan terinjek untuk username password ke device-nya. Cara kita bisa tahu username password-nya apa saja, itu di menu setting, kemudian di device application. Nah, device application ini otomatis akan ke-injek ke setiap device-nya yang di-manage. Sehingga untuk security-nya cukup terjamin, jadi tidak sembarangan orang bisa akses ke device-nya untuk direct langsung tanpa menggunakan software kontrolnya. Oke, sudah berhasil kita manage. Itu saja cara untuk manage Unify Switch cukup mudah ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.